Gogoh Niki menceritakan tentang filosofi hitam dan putih. Jadi penggunaan fakna filosofi hitam dan putih ini benar-benar gak sembarangan gitu. Om Swastiastu Sematon, selamat sore semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di sore yang agak mendung ini ya. Seperti biasa saya akan mengajak untuk berkeliling melihat Gogoh tahun 2024 ini. Nah untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling ke desa Sempidi ya. Kita akan lihat ke beberapa banjar. Oh iya, di desa Sempidi ini ada satu banjar ya yang bikin saya penasaran. Yaitu Banjar Sengguan ya. Nah disini ada seorang seniman muda Badung ya. Beli Chandra Pradita atau beli Seagrut ya dari Seagrut Artwork. Jadi di tahun ini pemuda Banjar Sengguan berkolaborasi dengan Seagrut Artwork. Mengerjakan Ogoh-Ogoh yang beberapa waktu lalu saya lihat di sketsa yang dirilis itu cukup unik atau cukup beda dari yang lain ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal ya Beli Chandra Pradita ini. Seorang seniman Ogoh-Ogoh ya. Kalau saya sendiri awalnya mengenal dari Ogoh-Ogoh Mini ya. Beli Chandra ini sudah malang melintang di berbagai lomba Ogoh-Ogoh Mini dan mengoleksi berbagai juara ya. Di tahun lalu ya di tahun 2023 Beli Chandra ini juga terpilih sebagai salah satu seniman yang membuat Ogoh-Ogoh untuk museum alaya bersanding dengan seniman-seniman besar lainnya ya. Seperti Beli Keduk, Beli Gusman Surya dan beberapa seniman lainnya. Nah kita sampai di Banjarseguan ya. Sudah sejauh ini ya. Pengerjaan Ogoh-Ogoh di Banjarseguan. Untuk lebih jelasnya kita lihat lebih dekat ya. Pengerjaan Ogoh-Ogoh di Banjarseguan. Jadi secara nggak sengaja nih ketemu dengan Beli Chandra-nya nih. Apa kabar, Beli? Ya, secara. Cik, secara. Cik, baik, baik. Untuk Ogoh-Ogoh atau Niki kita kerjasama tetap ya kerjasama sama STT. Ogoh-Ogoh Niki menceritakan tentang filosofi hitam dan putih. Karena kita identik kan identik dengan warna hitam dan putih di Bali. Kita kenal dengan kata Poleng ya. Poleng Niki kan ada tiga. Poleng Ruwabinedo, Poleng Sudamala, sama Poleng Dredadu. Kalau kita khusus mengangkat tentang filosofi kenapa warna hitam dan putih itu melekat dengan simbol kita di Bali. Yang pertama, setelah dia menggali, artinya setelah dia baca-baca, referensi. Yang pertama, hitam dan putih itu simbol keseimbangan. Wabinedo ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada lelaki, perempuan, dan sebagainya. Kemudian, dia adalah bahasa ketegasan. Bahasa ketegasan Niki dalam artian, hitam ya hitam, putih ya putih, tidak ada abu-abu. Artinya dia tegas gitu, menentukan mana pilihannya. Kemudian, yang terakhir Niki, yang ternyata baru dia mendapatkan. Ternyata hitam dan putih itu adalah simbol kekuasaan. Kenapa dia bisa mengatakan itu adalah simbol kekuasaan? Karena kita orang Bali sering mendengar siro nyelam putih ini. Nah, siro nyelam putih. Nyelam putih itu artinya siapa yang menentukan di sini. Otomatis yang menentukan, itu kan yang berkuasa gitu loh. Yang punya kuasa. Contoh yang di perusahaan misalnya, di kantor. Siapa yang berkuasa adalah kepala direktur misalnya. Itu yang nyelam putih. Kemudian, selam putih Niki juga. Tapi namanya, kita lihat di pewayangan. Kita gali di pewayangan, ada dua tokoh yang menggunakan busana hitam dan putih. Di Ramayana ada Hanuman. Dan di Mahabharata ada Bima. Keduanya punya kekuatan luar biasa yang bisa menaklukkan sebagai central point yang ada di cerita tersebut. Jadi, penggunaan bakna filosofi hitam dan putih ini benar-benar gak sembarangan gitu loh. Itunya sih, pengen menunjualin hitam dan putih. Sebenarnya Niki tinggal proses detailing. Kabel udah keduanya. Cuma yang dipasang, coba di atas aja. Sementara, yang lagi satu, kita masih proses untuk detailing kabel. Kemudian detailing kaki. Udah ada ngechat dah. Rencana sih tengah 14 Februari, pas pemilu kita mau ngechat. Biar semua libur kan. Habis joblos, langsung ngechat. Rencana dia sih mau bergerak. Mudah-mudahan mau ya. Nah, ini sebenarnya kita lokal pride banget disini. Dari A sampai Z. Dari tukang las, tukang sketsa, sampai tukang jet pun kita langsung dari sini semua. Tukang mesinnya pun juga anak-anak disini kita kerahkan. Mereka bisa, artinya mereka mau belajar. Kalau mereka mau kan, kita support aja gitu loh. Mudah-mudahan mau sesuai dengan ekspektasi gitu. Terima kasih banyak Niki, Bli Chandra. Gak ada ya. Gak ada, tahu-tahu ketemu. Gak ada di Pempa tuh. Pastilah, kita nanti harapkan karya-nya ini spektakuler seperti karya-karya sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman. Bincang-bincang kita dengan seniman Bli Chandra Paradita ya. Kita harapkan logo-gonya ini segera selesai ya. Dan menghasilkan karya yang fenomenal seperti karya-karya sebelumnya ya. Oke, karena semakin sore, kita meluncur ke banjar berikutnya ya. Kita sampai di Banjar Kwanji Klot ya. Nah, seperti ini ogoh-ogohnya kita akan lihat ke dalam ya. Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman. Jadi, ogoh-ogoh di Banjar Kwanji Klot ini. Ada 4 karakter ya. Nah, sementara yang di atas ini, dari bentuk kaki, seperti terlihat seekor garuda ya. Seekor burung, tapi sayapnya belum terpasang ya. Bentuk karakter di bawah ini, karakter ini tangannya memegang besi ya. Seperti nanti memegang keris seperti itu. Nah, terlihat juga rangkaian kelistrikan ya. Nanti kemungkinan di senjata yang dibawa oleh karakter-karakter ini nanti ditambahkan lampu ya. Untuk temanya sendiri belum diketahui. Karena di sini saya tidak menemukan sketsa ya. Oke, seperti ini ogoh-ogoh di Banjar Kwanji Klot. Kita akan ke sini lagi di lain waktu ya. Kita menuju ke Banjar lainnya. Kita sampai di Banjar Ubung ya teman-teman. Di sini ogoh-ogohnya big size. Kita cek ke dalam. Ya, itu tadi ogoh-ogoh Banjar Ubung ya. Banjar terakhir yang kita kunjungi di hari ini. Karena hari sudah semakin gelap. Oh iya, tadi ogoh-ogohnya lumayan big size ya. Tapi sayangnya tadi kita tidak menemukan sketsa ya. Jadi untuk temanya belum diketahui. Tapi kalau dilihat dari posisi karakternya yang memungkuk itu ya. Jadi teringat dengan ogoh-ogohnya Gusman Sufiya ya. Oke teman-teman semua, kita akhiri video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.